Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kebakaran juga menghanguskan 5 rumah di kawasan Jatibaru, Kota Padang, Sumatera Barat. Kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Api dengan cepat membakar 5 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Jalan Abdul Muis, Kelurahan Jatibaru, Padang, Sumatera Barat. Kencangnya angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api menjelar kebangunan lain yang berdekatan. Warga pun panik dan berusaha menyelamatkan harta benda mereka dari kebaran api. Proses pemadaman api ini sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah pemilik rumah memarahi petugas pemadam kebakaran karena dianggap terlambat datang ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah lima mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran ini diduga akibat adanya arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Beruntung tidak ada korban jauh dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINews melaporkan.